Halo teman-teman semua kembali lagi bersama gue Rizwan, untuk sekali ini ada konten spesial nih dari kita karena kemaren kita udah bikin giveaway dari The Elite X Aurora by Autogard ini udah ada pemenangnya nih yang beruntung untuk mobilnya di detailing oleh pihak Aurora Halo Mas Bimo, apa kabar Mas Bimo? Sehat Alhamdulillah Nah kita ditemani juga oleh Mas Joshua yang kemaren gak nongol di live nya karena salah Bukan begitu Mas Haji Betul Nah jadi ini dari Mas Joshua dari pihak Aurora Dan saya dari pihak The Elite dan Mas Bimo adalah yang beruntung menangkan giveaway detailing dari Aurora by Autogard Betul Nah Ji, eh Jos Kalau untuk buat itu aja nih buat ngelain ke teman-teman atau mau buat Iya Kemaren udah kita udah bahas ya masalah ini nilainya berapa? Iya kalau ini nilai coatingnya kita berikan ini Aurora premium senilai 10 juta Wah Mas Bimo sih Salah satu yang beruntung ya Iya salah satu yang beruntung Yang ada salah banyak jadi ada nanti ada banyak juga yang beruntung karena kita ada Masih ada dua lagi ya? Masih Masih ada dua lagi untuk pemenang lagi Untuk episode kali ini kita kedatangan mobil Corolla nih Mas ya? Iya Corolla Toyota Corolla Corolla tahun 73 Om Tahun 73? Iya Oke, bisa dilihat disini teman-teman mobilnya dua pintu Ini hasil dua pintu? Dua pintu Om Cakel Mungkin kalau teman-teman notice juga warnanya biru Similar dengan salah satu produsen taksi disini ya mas ya? Betul Dengan lambangnya yang itu Ini lucu banget sih tadi pas datang lucu banget nih mobil Dikira mau jemput siapa ya? Iya Tapi dua pintu ya? Oh iya bener Tapi nyetel mobilnya nggak mungkin Oh iya bener Nah buat teman-teman makanya kemarin kan kita udah bahas juga Jos Kemarin ada beberapa teman yang sebenarnya udah ngimel juga nih Mas Bimo Tapi kendaraannya masih standar Betul Jadi memang di rules dari The Elite X Corolla by Auto Guard Itu kita memang disitu ada term and conditionnya harus mobil yang sudah dimodifikasi secara proper Betul Nah menurut kami ini adalah salah satu mobil yang proper gitu Makanya dimasukkan ke dalam undiannya Kocokan kita kemarin Kocokan yang kemarin tuh Ya dikocok oleh Ya dikocok oleh Ya dikocok oleh Ya dikocok oleh Ya dikocok Mas Bimo menang Ya kan beruntung nih Mas Bimo tinggal dimana Mas Bimo? Saya di Jatiasih Bekasi Jatiasih Bekasi Wah makasih banget Mas Bimo udah datang kesini Jauh-jauh Jauh-jauh Karena tadi ngeliat kantornya Mas kantor di Onos? Kantor di daerah Glodok Jauh lu Mantap Jauh Jauh Nah makanya nih Kalo untuk dari pihak Aurora nya nih Joss menurut lu gimana Joss mobilnya? Kalo mobil sih banyak overspray Oke Jadi kita akan memaksimalkan hasil dari mobil ini Oke Overspray itu akan kita hilangkan Jadi akan lebih baik untuk part ini Boah cakep Pasti bagus Pasti bagus ya? Pasti bagus Oke temen-temen denger ya pasti bagus Mas Bimo juga denger ya pasti bagus ini Jadi udah dijamin sama si pihak Aurora Udah pasti bagus Pasti bagus Karena gini Ini menarik juga ya Joss Karena mungkin kita beruntung juga dapat mobilnya Mas Bimo Betul Karena mobilnya tadi tahun 73 ya Mas ya? 73 om Tahun 73 yang dimana mungkin temen-temen yang nonton dirumah ini Bisa tau kalo misalnya mobil yang sudah bisa dibilang old school Itu masih bisa diperbaiki catnya dari pihak Aurora Gitu Mungkin kalo mobil baru semua yang menang ya Mas ya? Jadinya gini Ah mobil baru mah gampang Catnya gampang Catnya baru Masih baru gitu ya Soalnya mobil-mobil old school seperti ini Lo treatmentnya ga boleh salah Betul Iya kan? Harus bener-bener Step by stepnya bener lah Betul Dan biasanya yang punya juga lebih sayang mobil ini Betul Bener ya Mas ya? Jadi kita akan lebih hati-hati juga mengerjakan mobilnya Jadi udah jadi mobil hobi soalnya Iya betul Iya kan? Hati-hati Jadi kira-kira ini pekerjaannya berapa lama? Pekerjaan 3-4 hari 3-4 hari? Kita memaksimalkan overspray itu sih Iya Jadi di step 1 dan 2 Ntar kita bener-bener hilangkan Baru nanti kita lapisi dengan coating kita Cakell Berarti udah full proteksi by Aurora ya? Betul 4 layer By Aurora premium Beuh Aurora ada premiumnya Makanya cuman tadi harganya ya? Betul Belum Itu baru premium? Belum pertama Oh iya Makin kenceng dah Mas Mas Ya Spray Kemudian juga Mas Ada beberapa yang posisinya sudah Tidak bagus ya Saya bilang gompal kali ya Oke 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 Nah jadi temen-temen jangan tetap tungguin video dari kita Nanti kita akan kasih tau temen-temen setelah mobilnya di kerjain sama pihak Aurora by Autogard Dan step-stepnya nanti kita Oh iya pasti Ada semua ya jelas Jadi Mas Bimo juga bisa lihat nanti Betul siap Nanti Mas Bimo kan ngeliat sekarang masih kayak gini Betul siap Masih di QC nih sama tim dari Aurora Nanti setelah Mas Bimo ninggal mobilnya Pas diambilnya gimana Mas Bimo Betul siap Jadi harus anas review ya kan Betul Mas Bimo nanti ngomong Oh kurang kurang Atau enggak Jadi uah Poling mobil itu Ya kan Oke kita tunggu aja Kita nanti lihat mobil ini setelah dikerjakan mulai Iya kan Ship Anas Rav Surah Surah Uah 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 Nah teman-teman beberapa hari yang lalu yaitu 2 hari yang lalu itu Mas Bimo kemarin baru datang kesini ya mas ya Dan setelah 2 hari mobilnya udah bisa diambil lah Mas Bimo Dan keadaan yang kalau bisa liat sendiri jauh lebih Nginjau gak Mas Bimo? Parah Jauh ya? Jauh Nah sebelum kita ngebahas tentang gimana mobil ini di coating oleh pihak dari Aurora Mas Bimo cerita sedikit dong mobilnya Karena ini kan warnanya lucu banget nih Udah gitu kalau kita liat ada berjenis lampu taksi yang masih di atas ya Shining taksi Boleh cerita gak Mas konsep dari ataupun kenapa Mas bikin mobil seperti ini? Oke Gue dapet mobil ini kurang lebih 2019 awal Oke Kado ulang tahun dah dari istri gue Oh gitu? Ini kado nya? Lucu Abis kado nya Terus 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 Eee Pertamanya dapet sih emang kondisi udah cek warna biru Oh udah begini warnanya Cuman kondisinya kalau kata orang Jawa tuh bluwok banget deh Oh bluwok Hahaha Makanya gue namain mobil bluwok sebenernya kan Tadinya Oh Mas harusnya sekarang gandiin nama dong Lalu tetep bluwok Kan tapi udah kayak gini harusnya gandiin nama ya Mas Hahaha Harus gandiin nama Oke 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 Gitu Terus Kenapa gue pilih konsep ini tadinya gue mikir Apa sih yang bikin beda Atau mobil ini supaya gak Gue gak demen mobil yang standar lah Iya Terus gue ada referensi Ada satu mobil juga Bentuknya taksi lah ya Hmm Gue mikir Oke dia taksi Taksi Indonesia gimana caranya Gue bikin beda Oke gue mikir Oh taksi Jepang deh Akhirnya terbit lah ide ini Nah Kalo dapetin si lampu ini gimana caranya Mas? Lampu ini sebenernya gue dapet dari temen Oke Lucu Kenapa? Awalnya gue coba ke salah satu Ya perusahaan taksi yang di Indonesia Cari untuk Boleh gak gue beli signingnya Gak dikasih Iya Padahal gue udah gue tunjukin mobilnya begini Udah Takutnya disalahgunakan Iya kan Argonya sekalian Mas Sekalian ya Hahaha Ternyata gak dikasih Nah Terus gue coba Pas kebetulan ketemu temen gue Temen gue nawarin Gue kayaknya ada Yang lama Tapi bentuknya ya Gak bisa sama persis Oke Ya udah sih nih gue ambil Akhirnya ya gue create lah Kayak gini Kayak gini Gitu Nyala gak nih Mas? Engga Gue cuman Cuman signingnya aja sih Oke Mas sama penasaran sih Ini tulisan yang dipintu Iya Bacaannya apa Mas? Bluebird Oh gitu? Iya Tapi dalam bahasa Jepang Oh iya 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 Pantes Gue Apaan ya Oh bluebird Bluebird Kalo yang atas? Taksi Itu kanjinya taksi Kanjinya taksi Oh gitu Nah Dari 2019 Mas Sampai sekarang Selain Mas nambahin si lampu itu Dan si stripping yang di samping pintu Apa aja Mas yang udah Mas ganti? Overall banyak asisturis balik ke originalnya sih sebenernya Oke Karena dulu waktu gue dapet awal Gak tau arahnya mungkin yang pemilik sebelumnya Ya mungkin yang penting aslan emploc lah ya Iya 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 Gue balikin beberapa Kayak misalnya grill Gue ambil versi sportnya yang TE Terus lampu gue ganti daymaker Oke Karena waktu lampu yang lamanya udah pecah Gimana caranya agak mudahan dikit gimana sih? Nah gue ganti deh Lama lampu kan penting juga masuk untuk penerangan ya gak sih? Kalo misalnya yang lama kayak lilin nanti jadinya kan? Bahaya bahaya Veloc gue ganti pake Apache Ring 13 13 lebar berapa nih Mas? Lebar 8, depan belakangnya 9 Iya karena celong banget Jadi broker banget ya mobil ya Iya Karena gerak ada belakang juga kan mobilnya kan Jadi belakang lebih lebar Ya bener nih Berarti ya kan Kalo offsetnya berapa Mas? Offsetnya 0 Pantes offsetnya 0 Pantes Bisa taro bayi kucing Saking celongnya Nah gue balikin emang ke arah jamannya lah ya Gak pengen pake veloc modern gue Iya bener-bener Dengan setelan yang jaman sekarang tapi setelah setelah jaman dulu Bener gak? Betul Kalo gue ngeliat sih Luar sih cakep Nah untuk interior nih Mas udah dapetnya dalam keadaan seperti ini? Sebagian besar Luar lebih sekitar 75% lah Gak ada beberapa yang gue ganti Kayak steeringnya gue pake Nardi yang good Nah pakenya tapi 15 inch Kebanyakan orang yang jual 14 inch Betul Karena kan gak pake power steering Powernya baik tangan nih Nah jadi Steering by power ya Mas ya? Ya kan bukan power steering ya kan Steering by power kebalik Jadi gue pake yang ring 15 Terus gue ganti speedometer yang sport tadi Berbedanya ada RPMnya Soalnya akhirnya gak pake Oke Terus beberapa pernik-pernik kecil sih Kayak misalnya Steve Nob nya di personally Balik yang modeli Kalo ini tadi bola Dragon Ball Betul Ini lucu banget sih pas gue masuk Wih gila Ada bola Dragon Ball Mas sama engine? Engine gue swipe ke 5K Karena waktu itu di mesin aslinya Bermasalah di tali airnya Tali air? Ya Jadi ada lubang air di dalamnya Itu problem Korosi? Ya betul Pasti itu ya kalo yang seling dilewatin sama air Korosi Betul Jadi ini tapi plug and play Mas 5K di Plug and play Dia kan mesinnya kijang super Secara semua Plug and play Persis banget Ya Nah temen-temen Yang menarik dari mobil ini Bukannya gimana-gimana Mas ya Tapi dengan mobil yang seumur ini Gue berharap Atau gue berfikiran gue kayak Susah nih starternya Ini mobil canggih banget men Di starter langsung nyala Cess Gereng Iya cess Gereng Gile nih mobil sih canggih nih Cess Gereng Iya segitunya kan Mobil gue masih ada yang kayak Cekekekekek Masih ada gitunya Ika Gereng Langsung Jadi lu kagak mesti Enggak gitu tangannya Sekali aja udah Beres langsung nyala Ya kan Nah Mas Bimo Keluar dari si sejarah mobil ini Mas Bimo tadi udah ngeliat nih Dari sebelumnya Dan setelah mobil ini Ditaruh disini selama dua hari Dua hari Dua hari ya Mas Hanya dua hari ya kan Dua hari Nah Menurut Mas Bimo apa aja nih Mas Bimo yang udah liat ada perubahan dari si chatnya Setelah di Coating Coating Oleh Aurora Pas gue masuk tadi pertama kali Gue kaget beneran Dari luar aja Dengan kondisi ada ya pintunya kan lebih gelap lah ya Gue liat dari dalam Mobil gue kincolong amat ya Dari usulnya gue ga pernah liat mobil gue sampe sekincolong ini Bahkan sampe detilnya yang bikin gue pertama eye catching adalah velg Iya Kalau gue bisa bener-bener shiny Iya Kekincolong lagi mas ya peraknya Gitu Gitu Karena waktu gue beli aja ga sekincolong ini Oh iya jujur Ya ini lebih kira Plus ini udah belinya udah lama Mas? Udah beli lama Udah lama ya Waktu beli itu kurang lebih beda sekitar 3 bulan lah Setelah mas beli mobil Iya Oke 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 Terus Detilnya oke banget Jadi bener-bener yang gue liatnya banyak kan Waktu awal juga indivuin ada banyak overspray Betul Gue liat udah sangat-sangat berkurang sih Betul Surreal segala udah ilang Kalau Surreal ilang Surreal pasti ilang Iya pasti ilang Karena temen-temen gini Pas pertama kali mobil ini dateng Gue pikir mobil Mas Bimbang itu solid Betul Pertamanya Terlihat solid Iya terlihat solid Pas kemarin Kan ga ada pekerjaan kemarin tuh Mas tuh Kemudian pekerjaan Terus gue liat kayak Oh ini ada partikelnya ya chatnya Gue pikir solid Ternyata chatnya ada partikelnya Betul Kalau ga digini mungkin Tadinya gue ga tau kali ya Ga keluar Ga keluar Ya kan partikelnya kan Nah Setelah dari Mas Bimbang tadi udah ngeliat perbedaannya Gue meranya nih Mas nih Sama pihak dari Aurora Coating Nah Joshua bener Nah Sampai mobilnya kayak gini nih Dari Aurora Coating udah dilapain aja Jadi Kita itu Pertama mobil ini dateng Kita detailin dulu Bagian-bagian Iya Selat-selat pintu Selat-selat mesin Terus Di Selat-selat kaki-kaki mobil ini lah Ya pokoknya selat-selat semua lu demen banget Kayaknya sama selat-selat Muah selat-selat Karena itu harus kita bener-bener detailin dulu sebelum step selanjutnya Bener Karena itu paling susah Yang kecil-kecil Betul Itu paling susah dan agak makan waktu lama Baru kita masuk ke step 1 Ke step 1 itu kita Yang pasti kita ilangin tuh Namanya over spray Jamur-jamur di kaca di bodi semua kita ilang-ilangin Kita bersihin semua baru masuk ke step 2 Oke Step 2 itu lebih ke Biar si warna cat ini gimana caranya bisa lebih deep Lebih dalam lah Jadi kalau Kalau kemarin kan kayaknya Partikel-partikel yang ada di cat itu gak kesehatan ya Oke 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 Di mobil ini Nah kita di step 2 Kita memaksimalkan itu Dan lanjut ke step 3 Dengan obat by Aurora Jadi Si cat ini lebih kelimis lah Lebih basah Lebih basah Di step ke 3 Dan kita baru masuk proses coating Coating itu ada step 1, 2, dan 3 Oh 3 juga stepnya 3 step juga kita untuk coating Di Aurora ini Oh Jadi kita Proses step by step itu Kita kan juga yang seperti Rizwan lihat kan Kita kasihin apa Infrared Infrared Biar cepet Keringnya gitu Iya itu juga tadi gue ngomongnya itu Itu ada Apa Lampu infrared itu gunanya untuk apa ya Itu untuk mempercepat pengeringan si coating Step by stepnya Makanya kita 2 hari bisa Beres Kita bereskan ini Bener Udah gitu temen-temen nih Si infrared itu tuh Per panel ya Tadi gue lihat ya Kaya fender dulu Udah gitu Si pintu dulu Gitu Iya kan Nah Joss tadi kan lu udah mention ya sebelumnya Iya Kalau coating itu ada 3 step Betul Apa aja tuh Jadi kita layer by layer Oh layer Jadi ada 3 layer Oh 3 layer nih ya Betul Ada 3 layer Kita aplikasiin ke sini Yang kita beri nama namanya Aurora Premium Aurora Premium itu 3 layer berarti 3 layer Oke Joss gue mau nanya Kan gue sangat awam nih masalah ini Iya Untuk dari 1 layer ke 2 layer ke 3 layer Itu jedanya berapa lama? Itu Atau lu memutuskan untuk menjadi Untuk mengaplikasikan layer kedua itu gimana? Kita kan makannya kita panasin pakai infrared tadi Betul ya Oh Jadi setiap Body mobil kita pakai infrared kan tadi Itu sekitar 2 sampai 3 jam sih Baru kita masuk ke layer selanjutnya Oke Gitu Jadi nggak mungkin Satu layer kita langsung tumpuk kedua layer Iya nggak dikeren gini Set 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 Udah kali ya Hahaha Jadi semuanya ada hitung-hitungannya temen-temen Gak asal-asalan Betul Jadi dari pihak auroranya ini langsung setelah layer pertama Mereka akan memanaskan dengan si Lampu infrarednya itu Sampai 2 sampai 3 jam baru Akan layer kedua Karena Gue pernah ketemu bengkel Yang Coating nggak kering Oh gitu Iya Jadi mungkin dia 2 layer ya Iya Layer pertama itu nggak kering Oke Jadi ketimpa layer kedua Betul Jadi itu mobil itu berkabut Tapi nggak bisa dilap Betul Jadi berkabut tapi di dalam Gih Gak ilang kayak coating Di dalam Komplikasiannya kurang sempurna berarti ya Iya Amat kayaknya kurang kriti atau apa Betul Tapi kalau dulu lihat disini sih Mantap The best ya 3 layer kita juga kita kasih botol-botolnya nih Oh gitu Kita kasih ke Komenang ini pasti Oh gitu Dikasihnya Biar apa tuh Kita kasih bukti aja Bahwa kita Di mobil ini kita aplikasiin 3 layer Oh iya iya Jadi Emang si Customer ataupun Mas Bimo yang beruntung Yang menang giveaway ini Bisa tahu ya Kalau mobilnya memang udah di aplikasi 3 layer Betul Ya sama menggunanya nih 3 layer Sama 1 layer Ketahanannya beda nggak Pasti beda Dari tahannya ini kita bisa sampai 3 tahun Dengan Proses maintenance dari kita ya Per 6 bulan Per 6 bulan Per 6 bulan Per 6 bulan berarti cuma sekitar 6 kali ya Betul Ya nggak sih untuk selama 3 tahun ya Selama 3 tahun ya Betul Oke lah Dan velg aja kita sampai poles Dan facenya di coating Facenya di coating Facenya di coating Kita coating Keren Pantes tadi yang Mas Bimo mention ya Makanya kaget ya Makanya gue kaget Langsung beda jauh Beda banget Pas Inclong saya tadi ya kan Ternyata di coating juga Mas Facenya ya Facenya Si kalau untuk si bibirnya kayaknya Jadi kita poles Kita bersihin dan kita poles Oke Nah sama temen-temen gini nih Mungkin temen-temen takut kalau mesinnya itu udah di dressing sama orang detailing Betul Takut mati ya Karena ada beberapa kejadian yang gue dan temen gue sendiri Kemarin mengalami temen gue Jadi mobilnya itu trouble setelah ditempatkan ke dalam tempat detailing Betul Nah ini tadi gue liat Setelah dibersihkan sama olora Yang tadi gue bilang Mas Mas ices greng Untungnya Ya kan tadi gue bilang abis Dicuci mas Kayak starter dulu kali ya Karena gue parno Karena gue punya pengalaman pribadi nih Bukan gue sih temen gue Tapi gue kemaren Sempet kelasnya juga Ajir nih Kok bisa kayak gini ya gitu Maksudnya Greng Ama Ternyata gak Kita memastikan itu sih Iya karena Kita engine care tapi kita harus Pastiin nih ini mobil Betul Lo harus tau dulu Betul Ya kan tau dulu mana yang harus ditutupin Mana yang gak boleh kena air Gak langsung disiram pake ember air ya kan Corset semuanya ya Gak nyala Bersih gak nyala enggak ya kan Jadi ini semuanya nih Kita kacap semua Sampai bagasi mobil Oh berarti enak mas Mas kedepan gak enak banget ya kan Buka kambesit bersih Betul Interior bersih Interior bersih Iya Kalau kaca juga dibersihin Kalau kaca kita poles Poles juga Kita poles Menghilangkan jamu Poles kaca itu menghilangkan apa aja Joss Jadi kalau misalnya bekas-bekas wiper Kayak barat-barat halus di kaca Bekas wiper itu hilang Oh gitu? Betul Kecuali barat yang terlalu Dalam Dalam itu Jangan berharap hilang Berharap hilang dengan asuransi mungkin ya Kalau mobil baru Kalau mobil baru Nah mas Gini mas Ini kan kesannya mas Setelah udah Overall udah tau nih Gimana nih masnya Tentang si Coating dari Aurora ini Jujur gue excited banget sih Di luar ekspektasi gue Jadi Bener-bener yang bikin gue Wow Gue gak bisa ngomong Karena gue bilang Dari awal gue ambil mobil ini Terus gue rawat Gue sayang banget lah mobil ini Gak pernah sih Calong ini sih Apalagi ini hadiah juga ya mas Iya Jadi bener-bener Gue thank you banget Dari MD Dari Aurora Coating ya Jadi Apa ya Mobil kesayangan gue Bener-bener yang All out Iya bener Mungkin nanti Sampai rumah istri mas juga Seneng juga kalian lihat ya Iya Karena udah kayak gini juga mobilnya Betul Nah Temen-temen makanya nih Buat nanti Kita akan ada beberapa mobil lagi ya Betul Makan kita bikin Kinclong kayak mobilnya mas Ada mobil selanjutnya ya Yoi Jadi jangan kemana-mana Tetap nongkrongin di Youtubenya Dari Production Karena Disini masih ada beberapa Mau mobil lagi Yang akan kita detailing Untuk mungkin aja Kita soalnya akan gini Mungkin kita akan bikin Baru lagi kan aja sih Tambahan lagi Karena Kemarin tuh ada yang Cancel Untuk satunya ya Untuk satu Untuk satu orang tuh akan ada yang cancel Jadi Kita akan larik Orang lagi Jadi nanti tunggu aja Untuk di Waro-Waronya Kita akan bikin lagi flyer Buat temen-temen Email ke kita kali ya Betul Karena kemana tuh ada tiga Sebenernya Tapi satu ini Mobilnya laku Betul Nah jadi tungguin aja Kita akan bikin flyer lagi Nah lu buru-buru deh Iya buru-buru yang daftar Yang cepet-cepetan Kalian udah keliatan nih bentuknya Betul Kayak gini Mobil temen-temen mau dong Dibikin kinclong kayak gini Diskon 100% Gratis Iya gak Dengan nominal 10 juta Nominalnya Jangan lupa 10 juta Banyak itu Zaman sekarang Iya gak Oke terima kasih banget udah nonton video dari Diodat Indonesia Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa untuk share Subscribe Like Dan komennya Dan terima kasih banyak juga untuk Our reporting Yang udah ngebantu Terima kasih juga Mas Bimo untuk waktu dan mobilnya Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you